Sistem yang kita pakai hari ini, itu ternyata tidak bikin kerja kita mendukung eksistensi. Itu yang gawat. Sebelum ada kapitalisme, misalnya sistem kuno, orang kerja itu ya, dia serius, dinikmati sendiri, hasilnya dirasakan sendiri dan dia puas dengan itu. Kamu gambar, gambarmu bagus, kamu tempel di rumah sendiri. Bapakmu ke sawah, bertani, nandur dewe, di airi sendiri, dioperi sendiri, sampai panen, dan sebagian dijual, sebagian dimakan sendiri, puas. Dinikmati sendiri, kerja sendiri. Tapi sistem baru yang namanya kapitalisme tidak begitu. Itu yang bikin jadi masalah. Harusnya kamu dengan kerja itu merasa bangga, eksis. Eh, ternyata aku bisa. Tapi sistem kapitalis tidak bisa begitu, ternyata aku bisa. Hasilnya tidak dirimati sendiri. Dalam masyarakat kapitalis, kamu kerjanya untuk orang lain. Kecuali kamu pemilik modal, berarti kan kamu buruk. Kamu pekerja. Dan pekerja itu, dia kerja untuk orang lain. Dia yang kerja, orang lain yang menikmati hasilnya. Yang dirihat oleh makan fenomena pabrik-pabrik zaman dulu. Bayangkan orang kerja di pabrik itu, zaman itu. Sekarang mungkin juga masih gitu. Misalnya pabrik permen. Kamu berangkat jam 8 pagi, masuk duduk bagian bungkus permen. Mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam kamu gini terus bungkus permen. Gitu terus. Dan harusnya kamu nikmati bungkus permen kan. Permen dimakan sendiri kan enggak. Atau uangnya hasil penjualan diikmati sendiri kan enggak. Tapi dalam masyarakat kapitalis kan itu terus. Dijual dalam itu kamu kerja. Dibayar tenang kamu. Hasilnya diikmati pemilik modal. Dan itu bikin orang terus. Teralinasi. Dengan pekerjaannya. Dia asing. Kenapa asing? Ya karena dia sebenarnya gak mau ini. Dia terpaksa melakukan ini. Dengan dirinya dia asing. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Maka kerja yang merupakan esensinya manusia. Jadi musibah. Itu yang namanya alinasi. Alinasi itu orang jadi terasing dari dirinya sendiri. Fitrahnya adalah kamu itu berkarya. Cipta rasa karsa sesuai waumu. Dan hasilnya kamu nikmati. Kalau baik kamu bangga. Kalau jelek ya kamu kecewa milikmu sendiri. Tapi dalam maksisme kami gak bisa menikmati. Dalam kapitalisme kami gak bisa menikmati hasil kerja. Orang lain justru yang menikmati. Itu yang bikin teralinasi. Oke. Nah. Jadi sistem kapitalis yang berkembang. Ini mengalinasi. Bahkan coba dilihat. Gara-gara kapitalisme. Itu banyak perempuan yang menurut saya nilainya jatuh. Coba dilihat. Di desa. Yang gak ada sistem kerja. Pabrik modal kapitalis itu. Bapak kesawah. Ibu kesawah. Itu kan enak. Sama-sama kerja. Meskipun kalau pulang nanti ibu yang masak. Tapi kan sama-sama kerja. Dinikmati bersama. Dianggap dua-duanya berjasa. Coba dilihat di sistem kapitalis. Terus. Bapak kerja ke kantor. Ke pabrik. Ke perusahaan. Ibu tinggal di rumah. Di rumah ini. Kerja dia. Nyabu. Ngebel. Nyetrika. Bahkan mungkin lebih capek dari bapaknya. Cuma. Ibu yang kerja mati-matian ini. Dia gak dapat apa-apa. Gak dapat uang. Gak dapat gaji. Justru yang dapat gaji bapak yang kerja di luar. Maka. Bahasa lainnya. Bapak menghasilkan uang. Dan ibu. Menghabiskan uang. Iya kan. Dan. Perempuan terus diatur jadi konjol wiki. Dengan logika ini. Karena urusannya di belakang. Urusan dapur. Kasur. Sumur. Dan seterusnya. Sementara. Laki-laki di luar rumah. Meraja lelah. Cari uang. Dapur rumah. Kadang-kadang. Gak ngapa-ngapain. Di kantor itu. Cuma nyampe kantor. Baca koran. Ngerokok-ngerokok. Ngobrol. Terus pulang. Marah-marah. Sementara ibu yang kerja. Ponong-ngapain. Karena dia gak dapat uang. Derajatnya jadi berbeda derajat. Nilai uang jadi luar biasa. Bandingkan dengan masa lalu. Yang sama-sama ke sawah. Sama-sama menikmati panennya. Gak ada. Hierarki. Sama-sama dia yang berjasa. Dalam keluarga. Tapi di sistem yang bawahnya kapitalis ini gak. Jadi. Negaranya berarti. Iya. Dan ini luar biasa. Ada produk para kapitalis inilah yang nanti. Meraja lelah di dunia sosial. Dan memengaruhi kesadaranmu. Kamu gak sadar. Karena kapitalis itu begitu. Apa yang gak kapitalis? HP. Laptop. Teh. Teh. Bagian produser tehnya kan selalu itu. Jadi. Meskipun ada yang dia baru teriak-teriak anti kapitalisme. Tapi. Mark sendiri yang merunguskan ini. Dia hidupnya. Dibantu oleh English. English itu anaknya pengusaha. Jadi Mark dihidupi oleh hasil kapitalisme juga. Dibuat. Abun. Abun. Enggak. Gampang kamu lepas dari sini. Apa ya? Sprit. Fantang. Coca-Cola. Itu semua. Saya ngomong Sprit Fantang. Ingat. Temen saya zaman. Di Pondon itu. Waktu Pondon ada haul. Rame-rame. Dia tukang Adan. Waktunya Adan. Dia disuruh temen-temannya. Sudah. Kita makan-makan dulu. Karena kamu yang bagian Adan. Adan sana ke masjid. Ada. Kalau dengan JTN itu kan ada ujiannya. Habisatan ujian. Cuma karena dia kuatir kehabisan itu. Ujiannya ngambung. Yang pakai ilah-ilah itu kan. Walau akuwa alantarul jahimi. Digantu dia. Walau akuwa. Aqua. Aqua. Sprit. Fanta. Coca-Cola. Kamu enak. Kamu enak waktu minumnya. Kamu pernah gak membayangkan. Guru yang kerja bikin. Aqua. Sprit. Ngawasin. Sprit. Dimasukin. Serut. Serut itu. Mulai pagi sampai malem. Ngawasin. Terus. Cuma ngawasin. Gak boleh lewat begitu lewat. Biar bisa dimarahin cerahkannya. Pagi sampai malem itu. Gitu terus. Gak terbayang olehmu. Luar biasa penderitaannya. Itu yang bikin dia terhalinasi. Terhasil. Cuma katanya Mark. Sampai di titik ini. Bagi saya pikirannya Mark. Selesai. Tinggal dikembangkan ilmaksusu macam-macam. Cuma menarik melihat ramalannya Mark. Yang ramalan ini nanti. Diterjemahkan oleh Lenin. Oleh Mao. Dan kawan-kawan. Jadi. Namanya. Komunisme. Jadi. Ramalan. Sejarahnya Mark. Jadi. Dari kapitalisme. Menuju masyarakat tanpa kelas. Ini. Reka-rekanya Mark. Katanya Mark. Iyalah. Di sistem kapitalisme. Pekerja akan terus menghasilkan barang. Dan dia makin lama makin kaya. Dan kekayaannya sebenarnya. Diciptakan. Tidak dia lakukan sendiri. Bukan hasil keringatnya sendiri. Tapi keringat para pekerjanya. Abu Risar Bagri itu. Kaya luar biasa kan. Bukan dia sendiri. Yang punya KFC itu. Dia gak ngapa-ngapain. Uangnya datang. Bahkan yang. Pusatnya mungkin cuma jual lisensi. Jual nama ya. Uangnya datang. Dia gak ngapa-ngapain banget. Nah. Biasanya kalau sudah kaya. Terus. Jadi konglomerat. Atau. Melakukan efisiensi. Kalau modalnya banyak kan. Biasanya mikir pengembangan. Dan. Oke lah. Selama ini. Sepret ini. Diisiin secara manual. Satu-satu. Gak efektif. Hasilnya dikit. Beli aja mesin. Fabrik. Untuk misi. Sepret. Kenapa dia bisa beli. Karena dia semakin kaya. Kenapa dia semakin kaya. Karena. Pemodalnya. Dapat untung dari pekerja. Dan itu yang terjadi. Ambat Hukum Pelasa itu. Sehari kira-kira berapa objeknya. Kalau kamu tahu. Saya gak nganggu. Aku nganggu banyak kok. Ya kan. Duh itu. Semakin lama semakin kaya. Pasti. Dan dia gak sampai. Yang kerja tanpa para pekerja. Kalau rugi gampang nih kalau dikejar. Kalau untung. Dia berkembang. Tadi maju mundur yang namanya pekerja itu kalah. Maka logikanya pekerja kan kaya tadi. Akhirnya berpengaruh dalam kesadarannya. Pokoknya yang dipikir. Biaya caranya gak dipecat. Gimana caranya bisa survive. Kan cuma itu aja. Oke. Cuma katanya Mark. Jangan takut. Meskipun betapapun perajalelannya kapitalisme. Kalau dia berkembang jaya terus. Pada akhirnya dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Kalau pekerja semakin lama. Kedudukannya semakin lemah. Justru mengancam dirinya sendiri. Kalian. Kalau dia untung terus. Maka akan melakukan efisiensi. Beli mesin baru. Papitnya semakin besar. Akhirnya. Karena mesinnya banyak. Yo. Buat apa banyak-banyak orang. Pekerjanya dipecati. Pekerjanya dipecati di PHK. Jangan salah. PHK dia memang kuasa PHK. Tapi akan lahir banyak sekali pengangguran. Dan kalau banyak pengangguran. Tidak usah dirinya panjang. Pasti akan banyak masalah sosial. Dan kalau banyak masalah sosial. Jangan harap dia bisa menjalankan usahanya dengan tenang. Pasti rusak. Lama-lama kami jatuh. 98 contohnya. Tidak ada angin. Tidak ada hujan. Tiba-tiba orang nyamuk semua. Kenapa? Ya banyak orang di PHK banyak orang nyamuk. Orang paling bahaya itu menurut saya. Bukan orang jahat. Tapi orang nyamuk. Tidak ada. Orang nyamuk. Orang nyamuk itu komplit. Seperti dia. Pikirannya judek. Mau maju nggak jelas. Punjur nggak jelas. Mau ngapain nggak tahu. Jangan salah. Makanya. Indonesia itu kaya dengan pengangguran. Sebenarnya kita negara yang kuat. Jangan salah. Iya. Ya saya mengapa. kalau sedang cukup, jangan macam-macam Malaysia kalau berani-berani habis jaman TNI-nya yang turun ngapain nganggur-nganggur ngapain udah nganggur, judek diprovokasi jadi hati-hati begitu, gak gampang-gampang kayak pengaruh buruh nuntut UNR lalu itu kalau mereka bisa kompak terus mogok semua apalagi terus pemerintah memutuskan UNRTG, akhirnya perusahaannya marah, terus dipecati semua iya dia kuasa pecat, tapi jangan salah begitu banyak pengangguran masalah sosial akan banyak dan kalau masalah sosial akan banyak tinggal nunggu waktu bisnismu gak akan lancar dan itu peramalannya malah, jadi kalau dia untuk mas, makanan produksi banyak pengangguran pokoknya hati-hati kalau denger tangan nganggur ya terus itu kalau untung kalau dia rugi biasanya kan alternatifnya kalau dia rugi ya perusahaannya tutup atau kalau gak tutup ya upahnya diturunkan ya kan upah pada pegawainya atau kalau gak bisa juga paling PHK baik upah diturunkan atau PHK kan hasilnya sama pengangguran atau kalau upah diturunkan ya paling gak kan terus daya belinya jatuh daya beli masyarakat jatuh kalau daya beli masyarakat jatuh termasuk juga banyak pengangguran hati-hati pemodel juga terancang jadi ya bagi yang punya usaha makanya jangan kejam-kejam sama anak buahnya sama pekerjanya karena untung atau rugi pun ada risikonya makanya jangan kemelindih nah jadi di yang pertama menghasilkan pengangguran di yang kedua juga menghasilkan pengangguran sebenarnya kalau di hari ini juga dipiharkan dan itu kan yang terjadi 1998 kemarin begitu dolar naik rupiah anjruk perusahaan-perusahaan kolek terus PHK besar-besaran dimana-mana banyak orang stres karena di PHK meledaklah kerusuhan besar-besaran tahun 1998 kalau memang nganggur dari awal mending kalau habis kaya raya habis hidup bergantung pada kerjaan terus nganggur itu stresnya dobel ya jadi maka itu yang terjadi sebenarnya jadi ramalannya ala canang gaya kapitalisme kamu untung apa rugi hasilnya sama kalau kamu untung hasilnya ya akan ada masalah-masalah sosial yang timbul dan kalau kamu rugi ya apalagi dimaju atau mundur kamu akan kalah katanya ma ini ramalan nanti banyak kritik juga terhadap ini cuma ya tidak sekarang saya masih harus cerita banyak sebelum kritik ma oke tadi diawali dari pengangguran yang banyak tadi begitu banyak pengangguran begitu banyak orang susah kalau banyak orang terpinggirkan akan jadi revolusi kayak 98 tadi di revolusi itu ramalannya ma kau proletar ya lawannya kau produce 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 itu orang-orang kaya proletar itu orang-orang ya pekerja saya gak tahu kamu golongannya produce atau proletar produce itu yang suka beli burjo kamu suka beli burjo berarti kamu terlasuk golongannya produce oke nah jadi ketika terjadi revolusi kayak 98 itu biasanya yang terjadi penjarahan penjarahan itu berarti apa kelompok pekerja akan mengambil alih aset mengambil alih sarana-sarana produksi yang sebelumnya dimiliki oleh pemodal ini sebenarnya dulu antara lain revolusi yang coba dilakukan oleh ya kelompoknya Aidit dan kawan-kawan tahun 65 para petani dipersenjatai senjata yang yang isu angkatan perang kelima itu dia sebenarnya ini dia bisa mengambil alih sarana produksi dari para pemodal dari kelompok Bung Dues revolusi kayak kamu demo tiap hari mesti teriak-teriak revolusi meskipun saya kadang-kadang gak paham revolusi terus mau apa revolusi kok demam revolusi kenapa bikin perubahan drastis itu revolusi revolusi cuma orasi ada gunanya jadi revolusi ayo tapi tenangan jangan cuma ngajak demo ngapain nanggung kalau cuma demo namanya bukan revolusi namanya tau sia yuk norasi itu kan bahasa kerennya bahasa agama ya kan tau sia mau itu gak sama kamu kan tau sia kalau demo itu oke revolusi besar terjadi sudah selesai aset dipegang oleh kelompok keloletar maka akan lahir kelas baru akan lahir fase baru namanya diktatorian keloletar ke diktatoran kelompok keloletar tadi orang-orang larat orang-orang pengangguran orang-orang terpinggirkan yang berontak tadi yang berkevolusi tadi sekarang pegang kekuasaan di masa-masa awal ketika baru bukan kekuasaan pasti terjadi euforia besar-besaran dan itu yang disebut diktatorian proletar saya gak tau wapaw itu mirip dengan anarkisme apa enggak jadi kelompok proletar sekarang menguasai dan dia ngatur-ngatur dia menekan kelompok berjuiz biasanya orang itu kalau habis ditekan habis-habisan begitu dia bisa bales balesnya juga habis-habisan dan itu masa awal orang kan sengan begitu bales mendap itu kan biasanya lebih dasar daripada ketika dulu dia direpres kalau orang sudah ngamuk kamu dipukul sekali balesnya bisa puluhan kali beda sama Yesus kalau Yesus kamu dipukul pipi kanan kasihkan pipi kiri kan gitu kalau Socrates Socrates ditanggir dikasih Socrates pernah ditampar orang terus di pipinya ada bekasnya ditanya orang pipinya kenapa aku habis dipukul orang enggak kamu bales ya ini balesanku jadi pipinya yang merah itu dibilang ya ini balesan yang pipi merah itu Socrates kalau kamu enggak tahu saya kira-kira kalau habis dipukul orang terus bales apa enggak kalau saya tergantung yang pukul siapa dulu oke akan ada fase beberapa lama ketika kelompok proletar ini menguasai keadaan dengan kedetaktorannya masih kewas tapi perlahan namun pasti akan muncul terakhir masyarakat tanpa kelas orang malai sadar iya ya kemarin aku ditindes sekarang aku aku ditindes berarti aku sama aja sama dia enggak seharusnya kayak sini kita sama aja kerjasama sudah kesadaran masyarakat tanpa kelas itu maka akhirnya kesadaran oke lah sekarang enggak boleh ada penguasaan model oleh individu oleh orang tertentu yang bisa mengisap orang lain sekarang semua untuk semua motonya dari setiap orang sesuai kemampuannya untuk setiap orang sesuai kebutuhannya lahiran model yang aku kenal nanti diterjemahkan jadi komunisme harta negara milik semuanya aset-aset produksi milik bersama-sama semua model milik bareng-bareng untuk kepentingan bareng-bareng sesuai kebutuhan masing-masing orang dan setiap orang harus bekerja melakukan sesuatu sesuai kemampuannya yang pintar ngomong jadilah dosen jadilah guru yang pintar nancur jadilah petani cuma hasilnya milik bersama itu masyarakat tanpa kelas sudah enggak ada sekat-sekat enggak ada kategori-kategori pokoknya kita hidup bareng-bareng nah itu lahirlah dari kapitalisme jadi masyarakat tanpa kelas saya enggak tahu apa ya mungkin kayak gini tapi ini ramalannya emak cuma ya seperti teori nyamak sendiri kenapa kok ramalannya emak ini enggak sukses karena hidup itu dialektis kalau dialektis ya tergantung ada tesis tergantung antitesisnya apa dulu antitesis berbeda sintesisnya bisa berbeda kalau emak kan karena ini jifatnya ramal kan dia ramal nanti tesisnya ini antitesisnya ini lahirnya kayak gini ya tapi begitu dirubah di subji itu bisa ganti nah terakhir termasuk puluh ya enggak sabar terakhir saya cuma tak tambahin banyak orang bilang bahwa emak itu ateis iya iya dia ateis cuma yang penting sebenarnya emak mengkritik agama tidak di level ontologis dia mengkritik agama di level ini sosial di level ekonomi di level praksis maka katanya emak agama itu candu bikin orang kecanduan kecanduan itu kayak ada yang pernah sakau jadi apa ya agama bikin kamu kayak tadi misalnya kamu kelompok pekerja kamu sebenarnya tersiksa luar biasa teralina sih sumpek tapi kamu enggak berani bangkit kenapa kamu punya agama ah sudahlah hidup di dunia ini akan ujian dunia adalah penjara bagi umat islam besok kita kalah sekarang enggak apa-apa yang penting besok kita kalah ah selesai sudah agama sering bikin kamu kecanduan kayak gitu disuruh belajar ayo belajar yang rajin biar winter ah enggak segala sesuatu sudah ditakbirkan oleh apakah aku lulus semester 7 atau lulus semester 14 sudah tertulis di law firm ngapain aku capek-capek dan itu yang dibenci oleh emas sebenarnya efek kecanduannya agama bikin kelompok pekerja yang sencara tadi enggak bisa bangkit bikin orang yang direpresi tidak mau melakukan revolusi sepokoknya gini ya gini hidup itu nah itu yang dibecil emang dari agama maka terus emang alah kalau agama cuma gitu enggak usah agama-agama enggak lah kan gitu sama kayak Nietzsche Nietzsche bilang agama itu mentalitas Buddha itu enggak otologisnya dia enggak ngomong bahwa enggak perlu Allah enggak dia ngomong ternyata banyak orang beragama itu mentarnya kayak Buddha dia enggak mau berjuang kalau ada apa-apa tinggal berdoa aja kalau susahnya sholat, hajat, puasa tiga hari tiga malam diwirit noise harus dikitik orang beragama cenderung diwirit dan itu yang dikritik oleh dikritik oleh Nietzsche jadi keberagamaan yang bikin kamu mabuk orang yang punya agama begitu dia kalah biasanya cari dalih agama terhadap perkalahannya kalau cuma ayah gitu mungkin enggak punya agama begitu kamu kalah bangkit lagi berjuang itu yang sangat dikenal sehingga terus dia disebut anti-agama jadi yang dimaksud anti-agama berarti dia anti dengan cara beragama seperti cara kita selama ini cara beragama yang memilius menghilangkan kesadaran sosial menghilangkan kesadaran ekonomi menghilangkan kesadaran ter-represi kamu enggak sadar bahwa kamu itu sedang ter-represi tapi kamu merasa pokoknya ya kayak gini hidup yang berhidupi oleh Allah ya selesai makanya kenapa Islam sampai hari ini enggak bangkit-bangkit antaranya karena mentalitas ini apalagi banyak orang yang suka dengan sufi-sufi ekstrim yang torekot uzlah hal itu ya selesai bukan salah tapi momennya enggak pas para sufi itu jangan salah loh anggap Ibn Arabi itu kok kalau merah Huzali itu kaya raya waktu dia mengalami sakit bingung mencari kebenaran itu hartanya banyak dia rektor di Nizamul pulak zaman itu dan dia cuma karena dia sufi orang-orang sufi ini hartanya banyak cuma enggak terikat dengan hartanya kalau kita kan biasanya kuali ya karena saya melarat maka saya ikut sufi kan nyuhinya kepeksa kalau uangnya banyak enggak kalau uangnya banyak emang-emang bervolat ngapain kalau gak punya uang bervolat kan itu mentalitas dan itu yang bikin Islam susah banget bangkitnya kalau bikin segera bangkit mentalitasnya diketik jangan mentalitas cengeng Allah jangan terus jadikan menghidam kemalesanmu karena selama ini kan gitu Allah itu selalu jadikan menghidam kalau ada apa-apa Allah takdirnya Allah sudah menentukan sudah tertulis di laut susah di dunia enggak apa-apa yang penting jaya di akhir ditolak pacar enggak apa-apa yang penting besok dapat bidadari enggak punya uang enggak apa-apa yang penting besok masuk surga selesai udah hidup berat itu yang dihidam dan kalau memang kayak gitu pola kita berarti betul kata-katanya mag agama ternyata bikin kita kesaduan orang lagi sakau kan gitu dia enggak merasakan realitas apa dia merasa enjoy merasa enak nanti kalau kamu sadar kamu bangun jangan-jangan kamu kaget dan itulah maaf oke materialisme historis semoga sudah dapat gambaran dikit-dikit dan yang tanya saya kira pemikiran materialisme ini membuat kita terlalu simpel memandang orang berangkat dari dia tapi kan mengebrak teori dialektikanya Hegel dia berangkat dari satu asumsi yang berlawanan dengan Hegel sehingga dari situ dia sangat apa ya pemikirannya sangat kebendaan sekali dan saya pernah baca buku Mikkel Bastin dia seorang maksis tapi kemudian dia mencoba untuk mendialektikakan pemahaman maksisme dengan pemahaman waktu itu yang masih merajalela strukturalisme bagi dia oke ekonomi adalah basic structure dia dia yang melahirkan segalanya pemahaman baik tentang agama bahasa tentang sastra dan kemudian tapi kesalahan menurut dia itu dia justru mematahkan dialektikanya sendiri dengan asumsi kalau ekonomi itu basic structure terus agama budaya bahasa itu yang apa diatasnya mana-mana super struktur justru itu akan mematahkan dialektikanya sendiri kenapa kalau saya boleh mengkritisi tadi Mark mengkritisi agama di level aksiologisnya maka secara aksiologis juga banyak sekali yang dikritisi dengan pandangannya ini Mark justru terkesan menjauhkan apa ya memutlakan ekonomi sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat seperti tadi Bapak terangkan Al-Ghazali Ibn Arabi itu fenomena bagaimana mereka kaya tapi mereka sufi kita terkadang berpikir memandang orang sekarang wah dia kok sufi ya lihat aja dompetnya dia tidak punya apa-apa itu kita terlalu apa ya kita cenderung seperti itu dengan pemikiran maksian itu di tataran apa nanya kebistemnya kemudian aksiologisnya kadang itu tidak terpuji sejarah apa yang dipaparkan emas baik itu ramalan-ramalannya tadi buktinya sekarang banyak negara-negara sosialis yang awalnya sangat mengagung-agungkan Marx, Indonesia China ternyata dia dia-dia malah beralih ke kapitalis dan justru yang diperlukan mungkin kalau kembali kepada Marxianisme yang diperlukan itu adalah informasi intelektual seperti katanya Grenzky bukan karena apa monotonnya Marx itu di tataran aksiologis dia ketika sudah beranggapan segalanya itu berawal dari benda dan oleh karena itu dia harus mereformasi total dengan dasar kebendaan itu semuanya harus diambil alih maka langkahnya dia monoton sedangkan Grenzky walaupun dia masyian dia jenderung lebih intelektual bagaimana itu teruji sejarah dengan mungkin hadirnya kayak Aflarun di Eropa pada saat itu diawali dengan mungkin geberakannya Galileo yang mengatakan heliocentris semacamnya itu kan reformasi intelektual ada semacam dialektika antara ide dengan yang kasat mata yang material dan material dengan ide saling berdialektif si mat cenderung mematahkan dialektikanya sendiri ketika dia sesuai semua kebendaan takut gak ada dialektika lagi semuanya kembali ke benda yang budak akan dibawa yang kaya pasti menang yang miskin pasti kalah itu cenderung seperti itu sehingga kita memandang orang pasti seperti itu orang begini nah dia gak kiri orang begitu wah dia kaya dia bisa seperti itu padahal seperti Al-Ghozali dan Ibn Arabi itu fenomena dia ada dia sufi tapi dia kaya mungkin seluruh neomaksisme itu tokohnya buahnya neomaksisme itu menyempurnakan kelemahan-kelemahan teori nyaman cari sendiri cari di buku-buku kalau kamu tertarik cuma melihatnya harus fair setiap filosof dia punya kayak di Hermeneti kemarin punya angle sendiri punya fokus sendiri punya perspektif sendiri termasuk punya isi kepala sendiri Mark sangat wajar kita jadi fokus ke ekonomi kalau dilihat jadi riwayat hidupnya masuk akal masuk akal yang kedua maka membaca Mark caranya adalah ada gak dimensi kehidupan di masyarakat itu yang versi Mark yang apa-apa berhitungannya serba ekonomi sisi kehidupan kita yang mana kalau ada berarti oh ini kita yang dilihat cara membaca seperti ini jadi banyak kritiknya Mark jangan khawatir kalau cuma mau kritik banyak saya punya banyak saya punya nulis sendiri jadi jangan khawatir cuma dengan kritik tidak harus kurus berarti Mark gak usah dipakai enggak banyak sekali ide-ide yang relevan dari Mark kalau enggak dia gak akan hidup sampai hari ini terus jadi ya termasuk Gosali Sufi kok kaya ya Sufi mesti juga ada masalah orang yang disebut kecanduan agama juga banyak dan itu yang dilema lupa kok gak lihat yang lain karena manusia gak bisa melihat kongresi ketika punya satu teori teori apa dari mana-mana enggak menurutku kayak kamu oh FPI itu keras kamu kan gak bisa FPI itu kan hangatan juga kalau ada bencana bantu tapi kan enggak pokoknya karena kamu sudah sementara bagi yang suka FPI FPI itu dari sisi itu dia dan persis Mark juga kayak gitu jadi jangan khawatir kalau ingin ngerti Mark kalau butuh enggak kasih banyak cuma enggak mungkin enggak sampai ini serius termasuk Gramsci Gramsci kan dikenal juga Neomaxia jadi caranya gitu jadi kalau kamu merasa enggak relevan enggak Bapak cuma kadang-kadang tinggal kamu cermati aja oh ini gaya maksian tiba-tiba ada orang ngomong Allah apa-apa paling ujung-ujungnya duit itu kan logika persis seperti yang bulat makan bulat tapi terakhirnya duit ada piah komersial katanya eflasi Allah tapi kalau diundang pakai tarif berarti benar bahwa dia lemah enggak mewakili realitas karena apapun yang ada ismenya saya enggak percaya kalau kamu tanya saya idealisme saya enggak percaya begitu ada ismen berarti melihat realitas yang komplek dari perspektif yang tunggal enggak mungkin menurut saya apapun nama ismenya termasuk pluralisme atau kemarin monisme begitu ada isme berarti realitas yang komplek kamu reduksi jadi perspektif apalagi maksisme cuma ini kan cuma ada versi material yang beda sama mekanis sama materialisme kuno model jadi enggak apa-apa kritikan habis-habisan juga enggak apa-apa sejak dulu sudah dikritik kenapa ya emak kok enggak lihat Gozali yang kaya padahal dia sufi enggak ada orang yang di situ daripada kamu sufi juga enggak kaya juga enggak bisa itu orang sufi kok enggak mau dunia enggak mau apa mending dia enggak mau dunia tapi sufi daripada kamu dunia enggak sufi juga enggak nah kadang-kadang kayak gitu jadi realitas jangan takut menurut menurut bagus jalan aja terus dan indahnya di situ emak juga enggak emak itu malah justru sering kan tak ditak bilang dia mengkritik maksisme ada orang-orang tokoh-tokoh tertentu yang di adiasing ada maksisme dan maks sendiri tidak setuju bahkan dia bilang kalau maksisme itu kayak gitu aku bukan maksisme kalau gitu mak ngomong jadi santai aja jangan kalau mau ngerti kritik banyak kelemahannya jangan kan yang versi mak sangat idealis kayak hegel itu aja habis dikritik immanuel kan yang dewanya abad modern yang sampai hari ini sebenarnya kayak memikir sebenarnya kantian semua itu pun ya kelemahannya sangat banyak enggak aja kalau pikirannya manusia yang enggak lemah yang saya omongkan pertemuan satu sampai empat belas ada kelemahannya jadi masih banyak kelemahannya enggak cuma yang kamu sebut itu tadi beberapa sudah kalau kamu jeli sebenarnya itu kelemahan beberapa tak pakai guyonan itu sebenarnya kelemahan dari kalau kamu jeli cuma saya enggak akan ngomong itu daripada kamu tambah bingung pokoknya sampai hari ini kamu tankep aja visinya oh ini bermateras mu historis itu yang dari sini terus Lenin kemudian Mao kemudian Stalin merunguskan ideologi yang namanya komunisme dan orang Cina orang Rusia meskipun ambil sistem komunismenya tapi masih banyak yang percaya bahwa ambruknya itu bukan karena dia pakai komunisme tapi ada faktor-faktor lain yang bikin dia ambruk mungkin karena peradaban besarnya pakai kapitalisme maka mereka enggak kuat karena untuk bisa bikin sistem yang komunistik itu harus kompak karena ini hidup bersama kalau sebetul-sebetul enggak begitu ada tiang-tiang begitu ada variable-variable bersama yang kapitalis maka otomatis yang komunis enggak akan jalan begitu terkontaminasi kapitalisme komunisme akan macet karena ini sistem hidup bareng-bareng begitu salah satu egois ya itu antara lain kelemahannya macet makanya dari namanya saya akan kelihatan orang menyebutnya determinisme ekonomi ekonomi kok deterministik deterministik itu kalau bahasa agamanya jabaria enggak mungkin maka istilah itu aja mungkin semacam kritik berat masak sistem kok deterministik padahal manusia itu kan enggak bisa dipadok dipastikan apalagi diramal oke ada lagi jangan khawatir minggu depan kita ketemu dengan tandingannya materialisme yaitu idealisme saya masih belum bisa ngukur berapa pertemuan saya harus ngomong idealisme karena panjang sekali idenya dan banyak filosof klasik sampai modern itu hampir semuanya idealistik baru sejak mak ini kan terus dikenal orientasi praksis makanya yang dikritik mak kan bukan kok jadi mak itu sebenarnya kayak ngiritik plato enggak mungkin ide kayak itu kan dari ide terus ada implikasi praktisnya enggak kayak gitu kalau di mak dari realitas kenyataan sehari-hari kemudian baru dikonstitusi ide kalau ada orang ide dulu kayak di Hegel itu pasti tautologis enggak mengakar itu aja sebenarnya jadi Mark sangat muridnya Hegel cuma dia membalik aspek dialektika yang sifatnya metafisik dijadikan dialektika yang sifatnya realistik itu aja jadi kalau disebut anti juga enggak dia melanjutkan gurunya Hegel itu gurunya dan dilanjutkan dari metafisik jadi realistik oke ya sudah ngangguk kelihatannya masih ada yang tanya enggak ada iyalah dimikin enggak ada aja lah sudah jam 10 oke insyaallah kita akan ketemu lagi minggu depan saya akhir sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh